Wow, luar biasa beraya ya. Jadi, Raden Adipati Kertamanah ini menjadi salah satu leluhur dari para awliya Allah yang melahirkan banyak ulama dan salah satunya Waliyullah Mashhur yakni Sheikh Abdul Manaf yang berada di kampung Mahmud. Beliau masih duriah dari Kabuyutan Karoma Raden Adipati Kertamanah ini baraya ya. Bismillah. Masya Allah, ini sosoknya masih alami ya. Wow. Masya Allah. Wow. Kita seperti memasuki dimensi alami yang lain ya ketika memasuki area sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rizalullah goib. Assalamualaikum ya Akhlak goib. Assalamualaikum ya Makhluk goib. Wa manholakum min amwati al-muslimin. Antum lana salafun wa nahnulakum tuba'un wa inna insya Allahubikum lahikun. Assalamualaikum wa alaibadillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Dan luar biasa beraya ya. Wow. Indah sekali ya. Masya Allah. Luar biasa. Untuk menyalakan listrik menggunakan alat tradisional. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rizalullah goib. Assalamualaikum ya Akhlak goib. Assalamualaikum ya Makhluk goib. Assalamualaikum ya Pangersara dan Adipati Kertamanah yang kebuyutan. Wa manhawalakum min amwati al-muslimin. Antum lana salafun wa nahnulakum tuba'un. Wa inna insya Allahubikum lahikun. Assalamualaikum wa alaibadillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun salam rahayu salam santun. Teruntuk baraya dan juga sahabat setiap ahli riwayat dimanapun anda berada. Alhamdulillahirrahim. Wa syukri ala bin imatillah. Wa salatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Oke baraya jadi saat ini saya sedang berada di kampung kabuyutan. Yang dimana sohebol makbarah yang berada disini adalah kutub wali dari kabupaten Bandung. Disini bisa baraya lihat tempat ataupun area parkir yang bisa dipergunakan oleh para muhebin zuyarah. Ya dan kita saat ini akan memasuki area Wawangkon Makbarah Cikabuyutan. Masya Allah. Ya disini ada beberapa balek ya. Dan juga salah satu denah Pangjarohan Makbarah Kabuyutan. Raden Kertamanah. Masya Allah. Ya dan kita akan menuju ke Abah Kuncen atau Abah Mukhtar ya. Puntan Ibu badai gumajeng laka Bapak juru kunci. Oke baraya kita akan menuju ke Abah Mukhtar ya. Beliau ini juru kunci dari Makbarah. Adipati Raden Kertamanah. Dan disebutkan sebagai sunan ampelnya di kabupaten Bandung. Situs kebuyutan Makbarah ini menjadi salah satu destinasi wisata religi yang menjadi ikon di kabupaten Bandung sebagai wali kutub di kabupaten tersebut. Untuk mengetahui sejarah singkatnya nanti kita akan ngobrol bersama Abah Mukhtar. Barangkali beliau mengizinkan kepada Mang RR untuk mengedukasi Makbarah Waliullah Kutub yakni Adipati Raden Kertamanah. Bismillah. Oke baraya jadi saat ini saya sudah berada di area kawasan Makbarah yang Adipati Kertamanah. Dan ini adalah rumah daripada Abah Mukhtar ya. Barangkali baraya yang ingin dijajabkan jarohnya bisa menghubungi beliau dan bisa datang ke rumah Abah Mukhtar ya. Barangkali ada yang punya ikatan batin ataupun seperti apa gitu kan ya. Berhubung Abah Mukhtar nya sedang tidak ada jadi kita akan lanjut saja ke area Makbarah Kabuyutan atau Raden Adipati Kertamanah. Mangga umi badai kantun hula haturnuhun. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini adalah rute perjalanan menuju ke Makbarah Kabuyutan Raden Adipati Kertamanah yang menjadi Wali Kutub di Kabupaten Bandung. Sambil ngeriwayat saja semoga perjalanan virtual kita bisa mendapatkan berkah. Tak lupa admin doakan untuk sahabat ahli riwayat yang sedang menyaksikan video ini. Berkah karumah dari sahibul maqam. Semoga menyertai kita selaku para muhibin pecinta. Waliullah pecinta alim ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Luar biasa baraya ya. Jadi Raden Adipati Kertamanah ini menjadi salah satu leluhur dari para awliya Allah yang melahirkan banyak ulama dan salah satunya Waliullah Mashhur yakni Sheikh Abdul Manaf yang berada di kampung Mahmud. Beliau masih duriah dari Kabuyutan Karomah Raden Adipati Kertamanah ini baraya. Bismillah. Masya Allah ini sosoknya masih alami ya. Wow. Subhanallah. Curam sekali baraya ya. Wow. Iya. Jadi lokasi menuju ke Makbaroh Karomah Kabuyutan ini perjalanannya sangat alami dan masih berbentuk alam. Kenapa disebutkan sunan ampelnya di Kabupaten Bandung? Karena beliau merupakan salah satu sosok yang melahirkan para awliya Allah dan juga para alim ulama berikut leluhur daripada para pejabat yang berada di Kabupaten Bandung yang dulunya bernama Lewi Gajah. Kawasan Lewi Gajah menyangkup Kota Bandung, Kabupaten Bandung dan juga sebahagian daripada Sumedang. Bismillahirrahmanirrahim Suasana alamnya luar biasa sekali ya. Di sini tertera pintu ke satu yang geleng pangan cingan dan memberitahukan kepada baraya untuk meluruskan niat kita ketika akan berjarah pil barokah kepada Makbaroh Makam Kabuyutan yang menjadi Waliullah Kutub di Kabupaten Bandung. Bismillahirrahmanirrahim Kita akan melanjutkan perjalanan kita menuju ke Soebel Makbarah Raden Adipati Kertamanah Leluhur dari para awliya Allah dan juga para pejabat ataupun gegeden yang berada di kawasan area Bandung dan sekitarnya. tepat di samping kanan kita ini adalah satu sungai yang teramat besar dan jika kita masuk ke area atas nanti disana baraya bisa melihat pemandangan Gunung Tangkuban Perahu yang menjadi legenda yakni Sang Kuryang Namun tokoh daripada Kabuyutan ini adalah sebuah riwayat bukan dongeng maupun legenda ataupun mitos karena keberadaannya memang diakimi dan merupakan cicit daripada Prabu Siliwang Bismillah untuk informasi ibadah disini ada beberapa makbar dan disini ada Eyang Jaga Satru untuk yang lurus ke sebelah sana itu adalah menuju ke makbar Eyang Kabuyutan kita akan beruruk salam kepada Ahlamakom Eyang Jaga Satru Bismillah ya informasi ini hanya sebagai media sarana untuk baraya memperkenalkan sahibul makbarah kersaning para alim ulama para awliya Allah Bismillahirrahmanirrahim dan ini adalah tempat tawasul di makbarah yang Jaga Satru Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Ya Waliyallah Assalamualaikum Ya Safwatallahu Ya Assalamualaikum Ya Pengercay Yang Jaga Satru Wa Man Haw Allah Min Am Am At Muslim Antum Lana Salafun Wa Nahnul Lakum Tubba'un Wa Inna Insya Allah Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Iyakan abudu wa Iyakan astra'in kepada Yang Jaga Satru Alangkah lebih baiknya untuk memperbanyak Ayat kursi Sebagai bentuk kita hormat kepada beliau Mungkin beliau dahulunya sebagai ahli ibadah Yang memperbanyak Awasan ayat kursi Sampurasun Haturnuhu Nadawidina Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Wa alaibadillahirrahim Oke Semoga berkah untuk kita semuanya Kita akan berlanjut menuju ke Makbaroh Kabuyutan Yakni Eyang Raden Kadipati Kertamanah Seperti ini Makbaroh Eyang Jaga Satru Jangan lupa untuk berkunjung kepada beliau Sebagai bentuk Hormat Tentu untuk pil barokah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Nadawidina Kita akan melanjutkan perjalanan kita Menuju ke Makbaroh yang selanjutnya Yakni Waliyullah Kutub Leluhur dari para Awliya Allah Dan para pejabat Berikut Bandung Yang hingga saat ini menjadi Salah satu kebupaten Ataupun kota Untuk lokasinya Luar biasa Baraya ya Jadi kita saat ini akan Dijumpai dengan Bebatuan Yang dimana Bebatuan tersebut Sudah penuh dengan lumut Berikut Menjadi salah satu rekomendasi Ketika baraya ingin berkunjung Bil barokah Kepada makbaroh Yang masih Alami Eyang Adipati Kertamanah Atau Kabuyutan ini Menjadi Salah satu rekomendasi Untuk baraya Jika ingin Bil barokah Dan juga Riadoh Untuk mendekatkan diri Kepada Allah Atas berkah Ke rumah yang Sohibul makom Eyang Raden Kertamanah Masya Allah Berhubung Abah Muhtar Kali ini Sudah Sedang tidak ada Di rumah Jadi kita Hanya bisa Berjalan sendiri Semoga di depan sana Kita bisa berjumpa Dengan para Muhibin Ziarah Yang sedang Bil barokah ya Masya Allah Dan untuk Makbaroh Kabuyutan ini Masih jarang Diketahui Para Muhibin Ziarah Berhubung Lokasinya Memang Berada di Kawasan Bandung Dan Harus masuk lagi Melalui gang Disana Baraya bisa menemukan Kampung Kabuyutan Yang dimana Tafa'ul Daripada Gelar Daripada Raden Adipati Kertamanah ini Yang dijuluki sebagai Kabuyutan Atau Yang disepuhkan Buyut tersebut Bimakna Sepuh ya Seperti kita Kan ada Kakek Buyut Gitu kan ya Dan mengapa demikian Sehingga beliau Disebutkan Sebagai Kabuyutan Yang berada Di kawasan Area Kebupaten Bandung Dan sekitarnya Luar biasa ya Disambut dengan Angin yang Lumayan cukup Besar Tapi Kita harus Meluruskan Niat kita Kesini Hanya untuk Build Barokah Tidak ada Yang dimaksudkan Untuk Mediasi Ataupun Apapun Hanya untuk Hiburan Tapi Lebih dominan Untuk Memberikan Sarana Informasi Kepada Baraya Ahli Riwayat Semuanya Barangkali Yang belum Tahu Gitu kan Ketika Menonton Video ini Merasa Terpanggil Hatinya Baraya Masya Allah Wow Kita Seperti Memasuki Dimensi Alam Yang lain ya Ketika Memasuki Area Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Ya Rizalul Gaib Assalamualaikum Ya Akhla Gaib Assalamualaikum Ya Makhlub Gaib Wa Man Holakum Min Amwati Muslimin Antum Lana Salafun Wa Nahnul Akum Tuba'un Wa Inna Insya Allah Bikum Lah Hikun Assalamualaikum Wa Ibadillah Sulehin Masya Allah Tabarukallah Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Allah Masalli Allah Sayyidina Muhammad Wa Al-Alihi Wa Sahbihi Wasallim Kita Sudah hampir Sampai Di area Makhbarah Dan ada Jalan ke Bawah ya Ini Jalan kemana Ini Kayaknya Menuju Ke Cikahuripan Bismillahirrahmanirrahim Kita akan Lihat dulu Ke area Sebelah Sini Jadi Saat ini Kita sedang Membuat Konten Edukasi Memperkenalkan Kepada Baraya Semuanya Tentang Sosok Seorang Waliullah Kutub Dan luar biasa Baraya ya Wow Indah sekali ya Dengan Suasana Panorama Alam Yang Begitu Indah Yang Akan Menjadi Tingkat Kekusuan Untuk Baraya Yang Ingin Bilbarokah Sekaligus Mendekatkan Biri Bukada Allah Dengan Cara Riyadah Takorub Bimakna Korib Yang Artinya Dekat Dekat Kita Dengan Allah Dengan Cara Memperbanyak Aura Zikir Ini Seperti Sholat Yang Ingin Mandi Mungkuh Oke Baraya Jadi Seperti Ini Ada Keunikan Ketika Baraya Ingin Melaksanakan Sholat Jadi Untuk Berbudu Langsung Dari Sungai Jadi Bisa Berbudu Disana Karena Memang Yang Dilakukan Oleh Muhyibin Dan Juga Kasepuhan Terdahulu Melakukan Berbudu Ataupun Sesuci Dari Sungai Ini Maka Sungai Ini Menjadi Salah Satu Media Sariat Untuk Mensucikan Diri Dan Darah Sekali Baraya Masyalah Wow Dan Putannya Masih Alami Baraya Sabaraya Lihat Sendiri Hutan Di Area Sekitar Masih Belegedegan Masih Terbilang Alami Masya Allah Alhamdulillah Tasakur Bini Am Dan Disini Ada Toilet Juga Tapi Tidak Untuk Berbudu Mungkin Ada Tempat Untuk Mensucikan Dari Hadas Kecil Seperti Kita Mau Buang Air Kecil Juga Alangkala Bebeknya Dilakukan Di Ini Kalau Misalkan Untuk Laki Laki Dan Dilarang Membawa Miras Sebagai Bentuk Jangan Membawa Sesuatu Yang Bersifat Haram Dan Ini Satu Ruangan Mungkin Mungkin Untuk Apa Ya Wabuhu Alam Dan Kita Saat Ini Memasuki Area Wilayah Musola Yang Berada Di Kabuyutan Masih Alami Semua Dari Mulai Makbar Dan Juga Tempat Untuk Melaksanakan Ibadah Sholat Lima Waktu Indah Sekali Baraya Dari Sekian Pangjarahan Yang Paling Luar Biasa Itu Disini Keren Alhamdulillah Tasakur Bini Am Dan Juga Ada Balek Disini Kalau Untuk Riado Ini Sangat Cocok Sekali Sangat Cocok Sekali Dan Ada Apa Itu Wow Masih Alami Baraya Untuk Mengalirkan Air Kita Akan Berjalan Kesana Melihat Ada Satu Keunikan Baraya Bismillahirrahmanirrahim Bisa Baraya Lihat Untuk Menggunakan Air tersebut Mempergunakan Tradisional Seperti ini Baraya Masya Allah Wow Ya Bisa Baraya Lihat Sendiri Untuk Menarik Air Tersebut Dan Untuk Mengaliri Listrik Yang Berada Disini Menggunakan Alat Ini Inilah Salah Satu Kehebatan Dan Juga Kelebihan Daripada Makbar Kasapuhan Ataupun Kabuyutan Yang Raden Adipati Sebagai Seorang Wali Utuk Dari Kabupaten Bandung Assalamualaikum Pak Alhamdulillah Sarang Sarang Bapak Sahap Pak Asep Pak Asep Di Bandung Atos Jara Atos Alhamdulillah Salah Sabih Yosna Di Diyoget Tiasabil Barokah Di Ibak Dimana Pak Oh Jadi Langsung Dari Alam Alhamdulillah Subhanallah Sarang Sahaka Dia Oh Murang Kali Sarang Incu Alhamdulillah Mugia Berkah Nyate Murang Kali Najantan Murang Kali Anu Soleh Tur Soleh Orang Salah Sabih Seneng Amu Mulainya Muhib Mugia Orang Sadayana Tiasa Sarangan Jaga Yomil Akhir Sarang Al-Mukar Alhamdulillah Alhamdulillah Yata Pangit Tanya Orang Seja Tabaruk Jaroh Kamak Barok Abdi Badai Gemujeng Hatur Nuhun Sete Acana Mugia Berkah Khusus Kang Bapak Sarang Kalawar Berkah Rahayu Assalamualaikum Oke Baraya Salah Satu Muhib Jaroh Yang Sudah Melaksanakan Bil Barokah Dan Sudah Melaksanakan Mandi Barokah Di Sungai Ini Ya Alhamdulillah Rabbil Alamin Tasakur Bini Am Ya Hebat Baraya Ya Luar biasa Sekali Yang Bisa Kita Rasakan Ketika Berjarah Tabaruk Kepada Ahlamakom Kersaning Eang Raden Adipati Kertamanah Alhamdulillah Kita Bisa Bertemu Dengan Muhibin Ziarah Yang Sudah Melaksanakan Tabaruk Kepada Raden Adipati Kertamanah Atau Kebuyutan Kita Akan Melanjutkan Perjalanan Sebelah Sana Ada Ahla Wilayah Kayaknya Alhamdulillah Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Yakan AR Abi Nyokhizan Dina Youtube Aduh Alhamdulillah Alhamdulillah Itu Pampin Aduh Semonton Youtube Dunia Tidak Sambut Banyak Dari Mana Bapak Mohon maaf Dari Mahmud Dari Mahmud Sheikh Abdul Manaf Masya Allah Dan juga Ini Dengan Siapa Pak Ya Ya Dari Sukamenak Sukamenak Sayati Bandung Kalau asal Dari Mana Panjalu Masya Allah Luar biasa Sekali ya Kita bisa Bertemu Dengan Para orang Soleh Alhamdulillah Semoga Bapak Bapak Ini Diangkatkan Derajatnya Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan juga Diberkahkan Selalu Berkah Karumah Daripada Kabuyutan Dan Kesepuhan Yang berada Disini Ya Ini Sebelumnya Sudah Kontekan Alhamdulillah Jadi Seperti apa Pak Perjalanan Dari Mahmud Kesini Apakah Ada Ikatan Batin Yang Mendorong Abah Dan Sepuh Kesini Karena Kalau Saya Sejak Dulu Mengikuti Jejak Orang tua Sejak Kecil Setelah Orang tua Tidak Ada Sekarang Saya Sudah Tua Dan Meneruskan Langkah Langkah Orang tua Alhamdulillah Ya Jadi Perjalanan Karumah Buat Keluarga Kampung Mahmud Itu Diutamakan Masya Allah Kita Barokallah Ya Jadi Saat ini Mungkin Abah Dan juga Sepuh Sedang Bilbarokah Kesini Karena Tidak Bisa Dipungkiri Beliau Yang Dimana Bernama Raden Adipati Kertamanah Ini Menjadi Salah Satu Sosok Wali Kutub Di Kebupaten Bandung Yang dimaksudkan Adalah Sunan Ampelnya Di Bandung Itu sendiri Yang dahulu Mungkin Sebelum Terciptanya Bandung Bernama Lewi Gajah Melingkupi Kota Bandung Kebupaten Bandung Dan juga Sebahagian Daripada Sumedang Alhamdulillah Semoga Berkah Dan juga Rahayu Sagung Dumadi Untuk Abah Dan juga Sepuh Mau ke Makam dulu Sebentar Abah Alhamdulillah Jadi Saya sangat senang Sekali ya Bertemu dengan Sahabat Ahli Riwayat Doa Alhamdulillah Nanti kita akan Edukasi ke Kampung Adat Mahmud Untuk Memperkenalkan Seorang Waliullah Dari Kampung Mahmud Yakni Syekh Abdul Manaf Keturunan Ketujuh Dari Kangjung Sinuhun Syekh Sarif Hidayatullah Ijin dulu Pak Bismillahirrahmanirrahim Oke Beraya Jadi Kita sudah Bertemu Para Muhibin Jarrah Yang Tidak Sengaja Alhamdulillah Semoga Berkah Untuk Kita Semuanya Masya Allah Disini Ada Satu Pohon Yang Tumbang Atau Seperti Apa Ya Maknanya Kita Akan Beruruk Salam Kepada Kesepuhan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Ya Rizal Al-Gaib Assalamualaikum Ya Akhla Al-Gaib Assalamualaikum Ya Makhluk Al-Gaib Assalamualaikum Ya Pangersara Dan Adipati Kertamanah Yang Kebuyutan Wa Man Haulakum Min Amwati Muslimin Antum Lana Salafun Wa Nahnul Lakum Tuba'un Wa Inna Insya Allah Bikum Lah Hikun Assalamuala Wala Ibadillahi Salihin Bismillahirrahmanirrahim Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Alihi Wa Sahbihi Wassalim Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Alihi Wassal Wassalim Masya Allah Untuk Lokasi Makbar Yang Adipati Raden Kertamanah Ini Luar biasa Subhanallah Alhamdulillah Wala Ilaha Ilaha Wallahu Akbar Wala Quwata Illa Billahi Al-Ali Al-Azim Jangan lupa Ketika Baraya Berjarah Kepada Ahlam Akom Untuk Senantiasa Mempergunakan Adab Beruruk Salam Dan juga Meluruskan Niat kita Mendoakan Dan Alaf Berkah Dari Kesepuhan Raden Adipati Kertamanah Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah Ya Rahmanirrahim Oke Disini ada dua Masya Allah Luar biasa Sekali Baraya Kita akan Bilbar Berjarah Tabarukul Kepada Pengersa Yang Kabuyutan Bismillahirrahmanirrahim Astagfirullahaladzim Al-Azim La Ilaha Ilahu Al-Hayul Qayyumu Wa Atubu Ilaih Ashadu An-La Ilaha Ilallah Wa Ashadu Anna Muhammad Rasulullah Allah Allahumma Sali Ala Sayyidina Muhammad Nabi Al-Umi Wa Ala Alihi Wa Sahbihi Wa Salim Assalamualaika Ayuhan Nabi Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh Assalamualaika Ya Rasulullah Salallahu Alayhi Wasallama Assalamualaika Wa Ala Saradin Tanulinggrat Yang Dalam Tumpang Sahibil Karamati Jikna Zairina Wa Alama Qomika Wa Kif Na Audana Inda Kesyahadatan Ala Ilaha Ilallah Wa Ashadu Anna Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallama Ushidullah Wa Malaikatahu Wa Anbi Jami Akhluk H Wa Iyakum Bi Inni Ala Ilaha Ilallah Wahdahu Lasharikalah Lahul Mulku Walahul Hamli Yuhi Way Yum Yadih Al Khayyir Wah Wa Alakul Isha'in Qadir Assalamualaikum Ya Awliya Allah Zurnal Lakum Bi An Allah Tabaraka Wa Ta'ala Qala Fi Amthalikum A'udzubillah Minna Shaitan Rajim Ala Inna Awliya Allah Allah Khawfun Alaihim Walahum Yahzanun Wa Qala Ta'ala Ya Ayyuh Nafsul Mutma'inna Irza'in Ila Rabbika Radiyatam Maradiyyah Fadkhli Fi Ibad Wadkhli Jannati Wa Qala Ta'ala Walatah Sabana Lazina Qutilu Fisabil Lahi Amwatan Bal Ahya'un In Darub Him Yurza'kun Assalamualaikum Dara Qawumu Muminin Angtum Salafun Wa Nahnulakum Tuba'un Wa Inna Inshya Allah Habikum Lahikun Inna Jiknakum Zairina Imtisalan Bi Amri Habibina Wasyidina Wanabijina Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam Wattiba'an Lisunnatihi Wadua'an Lakum Anashallaha Wahashakum Warahima Gurbatahum Wagofar Zunubakum Wagofar Shai'atikum Waraf'a Darujatikum Wata'barukan Bikum Wati'baran Bimautikum Wahadiyatan Minna Ilaikum Wa'ilah Hadrati Wattawasulan Ilarobbina Fih Hajatina Oke Baraya Jadi saat ini Saya bersama Abah Sepuhnya Di kampung Mahmud Alhamdulillah Saya bisa bertemu Dengan Pangersa Abah Sahabun Alis Abah Alis Dari kampung Adat Mahmud Atau area Makbaroh Dari Sheikh Abdul Manaf Barakallahu Walaikum Ya dan mungkin Abah Barangkali bisa menjelaskan Sedikitnya Pengetahuan Abah Perihal Manakib Daripada Makbaroh Pengersa Kabuyutan Ini Makam Atau Makom Ini Kalau Harfiahan Makam Makom Kan beda Cuman Abah Harfiahan Makom Apa Harfiahan Makam Apa Betul Tapi tetap Sajakan Kita awali Dan akhirnya Dengan Wawlohu Alham Lepun Perasaan Yang Abah Rasakan Ini Makam Atau Makom Makom Makam Oh Makam Jasad Masya Allah Babarok Dan bisa menjelaskan Sedikit sejarah Perihal beliau Mungkin yang tahu Dari sebut Kalau saya Tahu Dari Apa Riwayat Orang tua Makan Orang tua Menjelaskan Karomah Ayang Randen Sangadipati Parihamanah Putra Dari Salah Salah Satu Ayang Prabu Larang Diwa Yang Ada Di Gedugan Cilin Nah Ayang Sana Putra Dari Ayang Larang Diwa Ayang Sana Naga Duh Hantu Punya Anak Lagi Jadi Gedeng Rungkang Yang Ada Dicipati Yang Dicipati Yang Geden Rungkang Mempunyai Anak Ayang Kartimanggala Dicililin Masya Allah Ayang Kartimanggala Punya Anak Ayang Santan Kunur Dicipati Lagi Ayang Santan Kunur Mempunyai Anak Syek Dalam Rangga Abdul Golib Dicililin Cililin Lagi Ya Syek Rangga Abdul Golib Syek Rangga Abdul Golib Cililin 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 Punya Anak Ayang Angga Yudha Dicipar Situangi Subhanallah Dari Ayang Angga Yudha Dalam Ibrahim Sipati Adilnya Dalam Ibrahim Ayang Dalam Abdul Rahman Adil Bojong Yang mau Kemahmud Ayang Abdul Rahman Nah Salah Satu Keturunan Dari Sipati Ayang Penghulu Sipati Mempunyai Itu Anak Dari Ayang Dalam Ibrahim Mempunyai Anak Pagi Ayang Penghulu Sipati Ibu Dewi Kasinah Ibu Dewi Kasinah Dikah Sama Ayang Agung Zainal Arif Yang Keturunan Dari Syekh Abdul Mahdi Pemijahan Subhanallah Setahu Setahu Saya Cuman Segitu Maaf Kesananya Walau Alam Saya Terlalu Banyak Menggali Dari Orang tua Dulu Dari Kesepuhan Kesepuhan Mahmud Mungkin Bisa Juga Sekarang Tangair Menelusuri Nah Di Sebagian Kalau dimahutkan Ada Sesepuh Sesepuh Lagi Yang punya Riwayat Kalau Sekali Waktu Tangair Kesana Boleh Tanya Mau Ke Abah Haji Uron Mau Yang Ke Orang Lainya Yang Di Ahli Wilayah Sana Silahkan Alhamdulillah Insyaallah Tentu Insyaallah Karena Mengenang Daripada Sheikh Abdul Manaf Ini Menjadi Sosok Seorang Waliyullah Mas Hur Ya Perihal Ketasawufan Biyaw Sebagai Seorang Alim Ulama Yang Sangat Juhud Sekali Adapun Kita Selakumuhi Bin Ziarah Para Pecinta Awliya Allah Semoga Bisa Bersama Sama Karena Tidak Bisa Dipungkiri Ketika Kita Mendoakan Ahlam Makam Suhaibul Makbar Tentu Yang Kita Cari Adalah Keberkahannya Tidak Ada Yang Namanya Mediasi Tidak Ada Yang Namanya Sesajen Ada Seperti Buhur Silahkan Selain Selain Daripada Itu Untuk Saya Pribadi Mohon Maaf Ketika Ada Beberapa Sesajen Saya Tidak Menanggapi Dan Memang Saya Tidak Menyarankan Pula Yang Ditakutkan Mendekatkan Diri Dengan Kesirikan Ketika Salah Niat Oke Kemampuan Saya Berdoa Kita Berdoa Pada Allah Di Makam Yang Di Makam Yang Disucikan Sama Allah Seperti Makam Awliya Allah Sebatas Itu Ingin Mendapatkan Keriduan Allah Betul Saya Sangat Setuju Sekali Dengan Abah Alis Ini Karena Walau Bagaimanapun Abah Alis Ini Sebahagian Daripada Pemeliharaan Di Kampung Adat Mahmud Ada pun Baraya Insya Allah Nanti Mangair Akan Mengedukasi Kemakbar Syekh Abdul Manaf Semoga Berkah Untuk Kita Semuanya Tak lain Dan Bukan Hanya Mengenang Dan Juga Berdoa Kepada Allah Untuk Beliau Keberkah Berkah Karamah Dari Sahih Balam Akum Senang Biasa Menyertai Kita Para Muhyibin Syarrah Ada Pula Seperti Orang Yang Punya Maksud Dan Tujuan Karena Memang Ada Beberapa Ijma Ulama Yang Memperbolehkan Asalkan Dengan Niat Hanya Kepada Allah Atas Berkah Karamah Kasih Tuhan Masya Allah Terima kasih Tidak Lebih dari Itu Ya Karena Memang Sangat Sensitif Ketika Kita Berjerah Di Matbaro Untuk Apakan Kita Berdoa Meminta Itu yang Salah Meminta Rizki Kepada Ahlam Akum Itu Emang Salah Kalau Misalkan Kita Meminta Atas Berkahnya Banyak Dalil-Dalil Yang Diperbolehkan Dan Kita Napaktilas Kali ini Senantiasa Mencari Shafaatul Uzma Dengan Cara Memuliakan Para Alim Ulama Masya Allah Dan Juga Sedikit Disini Kan Pangerse Kabuyutan Al-Mukarram Ini Dikenal Oleh Masyurnya Sebagai Wali Kutub Atau Leluhur Dari Para Awliya Allah Ya Dan Itu Dibenarkan Subhanallah Benar Sekali Jadi Apa Yang Membuat Abah Yakin Bahwa Beliau Ini Seorang Wali Kutub Karena Keturunannya Dari Sananya Para Ulama Para Ulama Dan Para Wali Allah Dan Salah Satunya Yang Saya Tau Seperti Sheikh Raden Sheikh Rangga Abdul Balib Sebagai Keturunan Dan Juga Mama Yang Rendek Masya Allah Mama Yang Rendek Itu Aduh Kewarikulil Adatnya Luar Biasa Dan Kebuyutan Ini Adalah Leluhur Ataupun Sepuh Daripada Beliau Subhanallah Alhamdulillah Alhamdulillah Nanti Kita Akan Mengedukasi Petilasan Daripada Eang Kumis Berem Yang Dimana Disana Ada Beberapa Batuk Yang Dipergunakan Untuk Beliau Ketika Halwat Atau Bermunajah Kepada Allah Sehingga Kita Napak Tilas Mencontoh Beliau Senantiasa Bukan Yang Kita Ambil Adalah Sebuah Daripada Karmah Beliau Yang Kita Manfaatkan Tapi Kita Menapak Tilas Mengikuti Apa Yang Beliau Amalkan Ketika Beliau Bermunajah Mungkin Disanalah Allah Subhanallah Menempatkan Doa Yang Mustajab Alhamdulillah Untuk Baraya Yang Ingin Berkomunikasi Dengan Abah Alis Sekedar Ingin Silaturah Mohon Ijin Untuk Mencantum Ke Nomor Wa Abah Nih Karena Saya Sangat Tertarik Sekali Karena Abah Berbicara Masalah Sil-Silah Dan Riwayat Dengan Begitu Lengkap Sekali Ya Kan Tadi Udah Siap Siap Oke Nanti Kita Akan Mengedukasi Bersama Abah Ketika Hujan Ini Reda Alhamdulillah Oke Baraya Jadi Saat Ini Saya Bersama Abah Alis Alhamdulillah Sohibul Wilayah Di Kampung Adat Mahmud Yang Sudah Menjelaskan Riwayat Singkat Daripada Pengersa Kabuyutan Adipati Kertamanah Selaku Wali Kutub Yang Sebelumnya Sebelum Bandung Itu Lewi Gajah Masya Allah Kita Akan Menapak Tilas Ke Eyang Kumis Berem Alhamdulillah Abah Yang pertama Kita Temukan Ini Ada Petilasan Petilasan Kholwat Petilasan Kholwatnya Amerika Orang Khamis Oh Iya Assalamualaikum Assalamualaikum Ya Wali Allah Orang Khamis Berem Assalamualaikum 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 Amin Jadi dahulu itu Al-Maghfirullah mungkin pernah Khlawat disini ya Ada pun yang ingin Muhyibin Zoro disini pun bisa mungkin ya Bisa Oh bisa Yang khlawat-khlawat disini Muhyibin-Muhyibin disini Kadang ada 1 minggu Ada 14 hari Oh Di dalam sini Dan kita akan kesana Alhamdulillah Jadi ada batu numpang Yang dipergunakan para Muhyibin Zoro Untuk khlawat ataupun bermunajah kepada Allah Disini Untuk Muhyibin Zoro pun munggu ya silahkan Nanti bisa kontek Abah Muhtar Selaku juru kunci Kalau Abah Alis ini Muhyibin yang insya Allah suka Banyak tamu juga yang ingin diantarkan Oleh beliau untuk bertemu Abah Muhtar Ada pun disini Ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Dan Ini Mungkin ya Sebagian petilasan drill Iya Di atas atau di bawah Di atas Oh di atas Cuma Kalau misalkan kita naik ke atas Tidak ada Sebetulnya Tidak diperbolehkan Tidak diperbolehkan Iya Jadi cukup disini saja Makanya ada tempat untuk disini Jangan sampai karena penasaran Sehingga meninggalkan kepada adab kita ya Kitabil Barokah Petilasan Yang Kumis Beliau seorang Waliullah Dan mungkin Muhyibin dari Yang kebyuta Masya Allah Alhamdulillah Iya Oke Jadi saat ini saya bersama Dua sepuh ya Yang Seseorang luar biasa Barokallah Jadi disini Kenapa dihadirkan beliau Supaya Tahu ya Jangan sampai kita Karena keingin tawan Meninggalkan adab kita Sehingga naik ke atas Karena itu tidak diperbolehkan Karena meninggalkan adab Yang tidak diperbolehkan Yang berlaku disini Alhamdulillah Wasyukur Alhamdulillah Binnumatillah Disini ada Batu numpang Yang dipergunakan Ataupun Bermunajah Kesepuhan dahulu Dan saat ini Banyak Para Muhyibin Yang Kholawat Di dalam Sini ya Barokallah Walaikum Dan tentunya Itu semua Lebih ke Kita Napaktilas beliau Mencontoh beliau Ketika Riyadah Ataupun Taqorub Berbunajah Kepada Allah Untuk mendekatkan diri Kepada Allah Dengan cara Taqorub Memperbanyak Aurad 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 jikir Tentunya ya Karena Aurad jikir Tersebut Sebagai bentuk Pepeling Untuk kita Mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala Ketika kita Banyak Mengingat Allah Dengan Perbanyak Aurad jikir Sehingga Turun Rahmat Allah Insya Allah Akan menjadi Sebuah Media Sarana Solusi Dikabulkannya Maksud Dan Tujuan Insya Allah Amin Ya Rabbal Alamin Hakikat Hanya Milik Allah Subhanahu Wa ta'ala Tentu ini Hanya sebagai Media Sarian Oke Baraya Kita sudah Jarrah Terbaru Ke Makbarahnya Pangerse Kabuyutan Eyang Reden Adipati Kertamanah Sebagai Waliullah Kutub Ataupun Leluhur Dari Para Awliya Allah Yang Berada Di Kabupaten Bandung Terutama Di Beberapa Wilayah Jawa Barat Ada Di sebelah Sini Ada Petilasan Yang Berupa Batu Numpang Yang Dipergunakan Oleh Para Muhyiddin Syarrah Dan Juga Dipergunakan Al-Mukarram Dahulu Sebagai Eyang Kumis Berm Baraya Disini Ada Pula Tempat Mushola Berikut Warung Dan Juga Tempat Untuk Beristirahat Alhamdulillah Wasyukri Allah Bini Matillah Tasakur Bini Am Untuk Mang Air Pribadi Ya Buntun Bisa Syarrah Tabaruk Ke Kabuyutan Yang Raden Adipati Kertamanah Leluhur Dari Para Awliya Allah Dan Juga Leluhur Dari Para Pejabat Kabupaten Bandung Dahulu Ya Banyak Seperti Bupati Bupati Dahulu Gegeden Gegeden Dan Kebuyutan Yang Raden Adipati Kertamanah Inilah Leluhur Beliau Masya Allah Dan Untuk Lokasi Makbarah Berikut Perjalanannya Sangat Alami Sekali Baraya Satu Kilometer Ya Dari Tempat Parkir Lokasinya Berada Di Kampung Kabuyutan Kecamatan Soreang Bandung Masya Allah Ya Bisa Baraya Lihat Sendirikan Kealamian Daripada Perjalanan Menuju ke Area Makbarah Kabuyutan Ya Semoga Napak Kilas Berkah Karamah Kasapuhan Senantiasa Menyertai Kita Semuanya Barok Allah Lui Walakum Oke Jadi Kali ini Kita Akan Menuju Arah Pulang Masya Allah Luar biasa Pemandangannya Jadi kita Saat ini Akan Menuju Arah Pulang Insya Allah Next Video Nanti Kita Akan Berkunjung Ke Museum Prabu Gesan Ulun Yang Berada Di Semenang Konan Disana Ada Banyak Sekali Benda Sejarah Pajajaran Salah Satunya Adalah Mahkota Prabu Siliwangi Yang Dinamakan Dengan Mahkota Bino Kasih Luar biasa Perjalanannya Bisa Baraya Nilai Sendiri Bagaimana Rute Perjalanan Dari Arah Parkir Menuju Ke Makbar Alhamdulillah Tadi Mengair Bertemu Sahabat Ahli Riwayat Beliau Selaku Sohibul Wilayah Yang Berada Di Itu Ada Tamun Juga Assalamualaikum Dari Mana Pangaleng Oh Ya Alhamdulillah Dan Ini Yang Jaga Satru Dan Ada Mahibin Syirah Dari Pangaleng Assalamualaikum Pangaleng Nanda Widina Bade Pamit Assalamualaikum Masya Allah Ya Nanti Baraya Akan Ijin Pamit Kepada Sohibul Sohibul Wilayah Karena Abah Muhtar Selaku Juru Kunci Dari Makbar Kabuyutan Eyang Raden Adipati Kertamanah Namun Mengair Tidak bisa Bertemu Dengan Biau Saat ini Karena Biau Sedang Ada Acara Di Luar Sehingga Tidak Bisa Bertemu Ya Luar Biasa Baraya Perjalanannya Sangat Alami Sekali Dan Saya Kau Baru Tahu Ya Ternyata Di Bandung Ini Ada Satu Makbar Yang Terbilang Masih Alami Ya Itu Bisa Baraya Lihat Sendiri Kan Nah Disini Ada Ruangan Untuk Pendaftaran Mungkin Ya Oh Riyadh Oke Kayaknya Itu Ruangan Untuk Bertawasul Juga Kalau Misalkan Yang Tidak Bisa Sampai Menuju Kemakbar Bisa Disana Mungkin Ya Oke Alhamdulillah Wasyukri Allah Dinikmat Allah Dan Kita Akan Melewati Jembatan Tradisional Masya Allah Oke Ini adalah Jembatan Bambu Tradisional Ketika Akan Menuju Ke Makbar Tuh Sebelah Sebelah Sana Waduh Sungainya Sedang Besar Bismillahirrahmanirrahim Oke Dan Tepat Disamping Jembatan Bambu 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 Ini ada Jembatan Apa Ya Itu Kereta Api Yang sudah Tidak Terpakai Sudah Kuno Adapun Dipakai Kembali Takut Terjadi Hal Yang Tidak Diinginkan Oke Baraya Hanya Ini Saja Yang Bisa Admin Tampilkan Untuk Selebih Dan Kurangnya Admin Mohon Maaf Adapun Semua Daripada Kisah Ini Pesan Moral Daripada Kita harus Napaktilas Intinya Kita Hanya Untuk Memperkenalkan Dan Mengenang Jasa Dari Para Leluhur Terutama Beliau Adalah Seorang Wali Kutub Atau Leluhur Daripada Para Awliya Allah Dan Juga Para Pejabat Yang Kebupaten Lewigajah Yang Saat Ini Menjadi Kebupaten Bandung Untuk Baraya Yang Ingin Berkunjung Jangan Lupa Untuk Bisa Assalamualaikum Alhamdulillah Untuk Baraya Yang Senantiasa Ada Panggilan Batin Tentu Kita Napaktilas Kali ini Untuk Bilbarokah Mengharapkan Ridha Allah Dengan Cara Melalui Berjarah Kepada Para Awliya Allah Adapun Jika Kita Sudah Mendapatkan Daripada Rahmat Yang Telah Allah Berikan Apa Yang Akan Kita Minta Pun Insyaallah Allah Akan Kabulkan Asalkan Kita Bisa Mencapai Daripada Rahmat Allah Itu Sendiri Semoga Perjalanan Virtual Dan Wisata Tajarah Kita Kali Ini Bisa Bilbarokah Untuk Kita Semuanya Di Akhir Kata Wallahu A'lam Bil Muradi Akhir Alkalam Wabili Taufiq Wal Hidayah Assalamualaikum War Rahmatullahi Wabarakatuh Hidayah